Sebelum menonton video ini, ayo tekan subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Tekan subscribe-nya, hidupi loncengnya. Terima kasih. Come to my channel, Daniel Marbo. Kali ini saya akan membahas tentang pojol gojek di Kota Meda. Seperti biasa, di Kota Medan sudah hadir. Pasti kalian tahu kan, Maxim, Onkol. Dan OKJek sudah 2 tahun, cuma belum naik down. Yang naik down itu Maxim. Oke, bagi Gojek dan Grab, mari bersaing dengan ekonomi, turunkan harga tarifnya, atau bikin promo besar-besaran. Biar bersama-sama seimbang dengan Maxim. Oke, banyak semalam. Salah satu... Saya wawancari penumpang, katanya, paling terdekat di Gojek maupun di Grab, 10.000. Kalau di Maxim, cuma 3.000. BP, katanya 20.000. Kalau di Maxim, BP, 6.000. Sebenarnya, untuk masalah perkenomian untuk driver sangat minim kali. Sangat minim. Kalau untuk penumpang, sangat beruntung kali. Tapi kalau menurut masalah ongkir ini, nggak saya imbang ya kan. Tahulah Maxim ini salah satu untuk mempromosikan suatu produknya. Tapi, bisa jadi di-demoin gara-gara larinya semua customer ke Maxim. Maunya oleh pihak Maxim memberikan tarif yang setimpal. Jadi, salah satu aku sebagai driver, saya nggak terima 3.000. Paling minim, 5.000 lah. Untuk mencukupi perkenomin driver. Mana termakel lah itu. Kecuali rame. Kalau rame, antar, jemput, masuk lagi. Antar, jemput, masuk lagi. Jadi, misalnya ini 30 orderan. Lumayan juga sih. Tapi kalau sepi-sepi, cuma ongkos 3.000. Itu ya, mau makan apa driver-nya. Kepada perusahaan Maxim, tolonglah diperbaharui. Masalah ongkos paling minim. 5.000 lah. Jangan 3.000. 3.000 itu macam naik angkut lah kurasa itu. Angkut aja. FACN akan masih di pinggir jalan menjemput penumpangnya. 3.000. Bayangkan 3.000. Menjemput penumpang ke masuk-masuk gang. Jauh dari, jauh dari tempat pemangkalan. Tolonglah kepada Maxim. Berikan kesembangan ongkos. Salam dari Jari-Jari Bermedan. May Dom. Terima kasih. Terima kasih.